Apa yang kamu pikirkan ketika sedang mengurus perizinan? Atau saat harus menggunakan BPJS di rumah sakit? Listrik di daerah kalian sering padam? Atau air di tempat kamu sering berhenti mengalir? Apakah kamu menunggu terlalu lama? Atau biaya yang kalian keluarkan tidak wajar? Biasanya, kalian melakukan apa untuk menyikapinya? Kalian bisa lebih baik dari itu, karena kita semua berhak mendapatkan pelayanan publik yang baik Ini Bella, seorang warga masyarakat pengguna pelayanan publik Bella menyadari pelayanan publik yang baik merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kehidupannya sehari-hari Bella merasa perlu berkontribusi melaporkan apa yang dia alami Dengan tujuan pemerintah sebagai lembaga yang memfasilitasi pelayanan publik bisa dengan cepat memperbaiki pelayanan publik tersebut Awalnya, Bella tidak tahu bagaimana dan harus kemana menyampaikan aspirasinya Dia hanya menulis status di beberapa media sosialnya dengan harapan statusnya tersebar luas dan bisa sampai ke instansi yang terkait Tapi seiring berjalannya waktu, Bella melihat pelayanan publik tersebut belum mengalami perbaikan Dia merasa apa yang sudah dilakukannya belum tepat sasaran Karena Bella ingin pelayanan publik bisa lebih baik, dia pun terus mencari tahu kemana harus melapor yang benar Akhirnya, dia menemukan apa yang selama ini dia cari Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat Merupakan sarana interaktif berbasis media sosial yang mudah, terpadu, tuntas untuk memberikan aspirasi, informasi, dan pengaduan mengenai pelayanan publik di Indonesia Berdasarkan peraturan Presiden No. 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik Lapor sudah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional Yang artinya, semua lapisan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tentang segala jenis pelayanan publik di seluruh tingkat pemerintahan Lapor merupakan wujud kolaborasi Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia Lapor dapat diakses dengan mudah melalui SMS, website, aplikasi, Twitter, dan unit pengaduan yang berada di beberapa lembaga pemerintahan Dan apabila sampai botos waktu ini ditentukan laporan belum ditindak lanjuti Lapor akan menuruskan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia yang bertindak sebagai pengawas penyelenggaran pelayanan publik Untuk memfasilitasi penyelesaian masalah sampai tuntas Bela segera melakukan proses daftar yang mudah di website Lapor dengan mengisi data diri singkat Karena ingin menjadi pelapor yang baik, dia mengurahkan pokok permasalah secara jelas, lengkap, dan kronologis Menyebutkan waktu dan tempat kejadian, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta melampirkan bukti pendukung apabila tersedia Dengan prosedur yang tepat, laporan Bela langsung mendapatkan respon positif dari instansi terkait Yang menunjukkan bahwa lapor, interaktif, dan transparan Bela juga bisa melapor langsung dari smartphone-nya melalui aplikasi lapor Yang dapat didownload secara gratis melalui aplikasi Store, Google Play, dan Windows Mobile Apps Bela yakin lapor sangat efektif, karena lapor mudah terpadu tuntas Bela adalah contoh baik yang menggambarkan bahwa satu orang saja bisa memberikan pengawasan dan perubahan terhadap sebuah pelayanan publik Jadilah seperti Bela yang berani lapor, kritis, dan terus berperan dalam pelaksanaan pembangunan, serta upaya peningkatan layanan publik Berani Lapor, untuk pelayanan publik yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!